Demi bisa hamil, Syahrini dan Reino Barat ternyata rela lakukan hal ini di Jakarta. Gagal? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Semenjak dipersunting oleh Reino Barat kehidupan Syahrini sebagai istrinya, tidak luput dari berbagai pemberitaan miring. Pemberitaan miring tersebut bermula dari diri Syahrini menikah dengan Reino Barat. Pada saat itu Syahrini dituduh merebut Reino Barat dari mantan kekasihnya Luna Maya. Sampai ada video syur yang dibuat menyerupai muka Syahrini. Namun sampai ini Syahrini tidak pernah terusik dengan ulah para haters yang selalu mengurusi kehidupan pribadinya. Hal tersebut tak dihiraukan oleh Syahrini, dia hanya memberikan sikap cuek dan tak mau menggubris para haters. Syahrini hanya memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan santai dalam menyikapi ulah para haters dengan guyonan. Diketahui sejak menjadi istri dari Reino Barat, Syahrini perlahan-lahan meninggalkan karirnya. Lama tak terlihat di layar kaca, Syahrini diketahui kini telah menyibukkan diri sebagai ibu rumah tangga. Sejak menikah dengan Reino Barat, ia memutuskan tak lagi melelang buana di dunia hiburan, khususnya industri musik. Syahrini justru asik menikmati masa-masa menjadi seorang istri. Namun sayangnya sampai saat ini Syahrini dan Reino Barat belum juga dikaruniai buah hati. Namun siapa sangka jika Syahrini diam-diam ternyata melakukan program hamil, usai merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Hal itu diungkap oleh salah seorang netizen yang menyebutkan bahwa Syahrini diam-diam melakukan promil. Di salah satu rumah sakit di Jakarta, bahkan Syahrini disebut melakukan promil sebanyak tiga kali. Namun rupanya promil yang dilakukan Syahrini itu selalu berujung kegagalan. Min, ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin penokanku di salah satu RS. Katanya dia tiga kali program gak jadi. Sew pelurnya kosong kata ponakan. Ungkap si netizen. Lebih lanjut, netizen tersebut mengungkap bahwa Syahrini biasa datang diam-diam pada dini hari. Bahkan disebutkan bahwa Syahrini datang lewat pintu belakang agar tak diketahui. Dia kalau datang minta jam 3 atau jam 4 pagi yang gak banyak orang. Lewatnya pintu belakang, aku tahu pas ponakan kumudik kemarin tulisnya. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kebenaran dari DM yang diungkapkan oleh akun eddanunyinyir 9ribon999 itu. Namun rupanya banyak netizen seolah yakin dengan isi dari DM tersebut. Diberitakan sebelumnya berbagai kegiatan yang ia jalani layaknya istri pada umumnya tak segan diumbar di media sosialnya. Salah satu yang sering ia bagikan yakni kaladirinya dan suami belanja bulanan. Hanya saja kali ini bukan mengenai hal tersebut yang jadi perbincangan. Melainkan tabiat Syahrini sendiri. Sebelumnya diketahui bahwa Syahrini dikenal doyan edit foto hingga penampilannya selalu sempurna. Bahkan bentuk tubuh Syahrini kerap terlihat menculang di berbagai unggahnya di Instagram. Tak terkecuali pada fotonya baru-baru ini yang tampak sedang berada di sebuah taman. Ia kenakan setelan bernuansa coklat muda dengan pernak-pernik di tangan sebagai penunjang penampilannya. Namun ada yang berbeda dari foto-foto biasanya yakni bagian jari-jarinya. Unggan Syahrini yang kemudian dibagikan di salah satu akun gosip Instagram itu pun langsung menuai beragam komentar warganet. Banyak dari mereka yang salfok dengan bagian tangannya, jari-jari Syahrini pada foto di atas terlihat asli. Pasalnya pada foto sebelumnya warganet menilai jari Syahrini terkadang terlihat memanjang lantaran efek dari edit foto. Namun kali ini tidak sehingga sindiran lupa edit foto seraya singgung soal penampilannya. Tak hanya itu, kali ini Syahrini ketahuan bohong saat posting momen lebaran dengan Reino Barak. Syahrini diketahui tengah berada di Singapura. Hal itu diketahui lewat postingannya yang mengaku merayakan lebaran idul Fitri tahun ini di sana. Semua yang disosmetin jas itu palsu, Reino Barak beberkan kondisi rumah tangganya dengan Syahrini. Ada sedikit kesalahpahaman. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak kerap menjadi sorotan. Pasalnya banyak isu yang beredar bahwa Syahrini mendapatkan cinta Reino Barak dari hasil merusak hubungannya dengan Luna Maya. Namun setelah membina rumah tangga Reino Barak dan Syahrini, kini semakin tahu tabiat satu sama lain. Tanpa segan, Reino Barak pun akhirnya membongkar fakta pernikahannya. Saya nggak tahu ya maksudnya apakah semua orang yang menikah begini atau nggak, tapi kita sangat semut apa itu namanya. Kata Reino Barak dalam tayangan Youtube di kanal Waswas. Reino Barak mengaku kaget setahun menikah dengan Syahrini. Mereka nggak pernah bertengkar dan hal itu pun dibenarkan oleh Syahrini. Jadi santai, jadi mau berantem nggak pernah jadi. Mau berantemin apa ya, ya udahlah kata Syahrini. Nggak ada yang harus di, ya walaupun aku tahu. One day pasti ada badai ada apa. Pasti awak uji untuk mempereratkan katanya lagi. Saat diwawancara di waktu berbeda, Reino juga mengaku rumah tangganya selalu penuh tawa. Lucu ya gimana ya, selalu penuh tawa. Di bawah atap kita tuh jawab pengusaha tampan ini sambil bertawa. Nggak pernah marah-marahan ya, jangan sampailah tutur Syahrini. Lebih lanjut katanya ketika ada kesalahpaman, maka suasana tersebut akan segera mencair kembali. Ada sedikit kesalahpaman atau apa, mencair lagi. Jadi memang tidak pernah melihara hal-hal yang berbeda pendapat itu. Sampai berapa jam itu nggak impu inces. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!